Nah, jadi tipe jaket ini tuh lagi hits banget di tahun 2021 ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue, pastinya Lokalvin, di segmen jajan jaket. Nah, hari ini gue bakal bahas tipe jaket yang lagi in banget di 2021 ini, yaitu jaket varsity. Nah, jadi jaket varsity tuh sekarang lagi booming banget ya dari awal tahun 2021 kemarin, Januari ya. Karena USS waktu itu kolaborasi sama sebuah brand asal kota Bandung juga yang menjual jaket varsity dan jaket varsity langsung hype banget gitu. Gue juga gak tau kenapa ya, karena setau gue jaket varsity tuh hype-nya di tahun 2012-2013 gitu. Jaman gue kuliah, jaket angkatan gue aja, jaketnya jaket varsity gitu. Sekarang tiba-tiba meledak lagi. Nah, nama brand yang bakal gue bahas adalah Philippe Work. Nih, Instagram mereka. Oke, jadi Philippe Work sendiri tuh brand asal kota Bandung ya, yang udah berdirinya udah lumayan lama. Dan mereka tuh udah ngeluarin jaket varsity jauh sebelum varsity naik. Jadi bukan varsity naik langsung mereka bikin, enggak. Jadi sebelum-sebelumnya mereka tuh udah bikin, karena gue salah satu yang ngikutin Philippe Work ini ya. Dari tahun lalu gue sempet pengen beli jaket varsity-nya, tapi karena kehabisan terus. Dan kebetulan sekarang gue dapet artikel terbarunya mereka. Oke, buat yang penasaran langsung aja kita lanjut ke video unboxing-nya. Tapi sebelum lanjut, bentar. Buat kalian penonton baru atau yang belum subscribe sama Calvin, boleh klik dulu tombol merahnya. Dan nyalain loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan tentang produk-produk lokal yang keren-keren. Pastinya dari LocalVin. Oke, kalau udah, kita unboxing. Let's go! Oke guys, langsung aja kita bahas nih ya produk dari Philippe Work. Tanpa panjang lebar, kita bahas packaging-nya. Pertama packaging-nya mereka pake kayak spoonbond gini ya, bahkan spoonbond. Jadi kayak goodie bag. Ada tulisan Philippe Work dan logo mereka ya warna putih. Langsung aja kita keluarin produknya nih. Nah, jadi produknya di dalamnya juga di packing plastik lagi. Plastik polos, kayak gini ya, rapih ya. Langsung kita buka lagi. Oke, ini dia produknya guys. Yang pertama kita bahas nih. Pastinya di bagian belakangnya. Bagian sininya ada woven label. Yang dijahit nih, tulisan Philippe Work. Woven label ini lumayan gede ya. Tulisan Philippe Work. Ada logo-logonya mereka, gambarnya. Dan sizing, gue ambil size L. Warna merah gini ya. Lanjut, kita ngomongin bahan nih. Untuk materialnya, bagian depan sini nih. Bagian bodi depannya sini. Mereka pake bahan wool. Nah, untuk bagian dalamnya nih. Mereka pake bahan polyester nih. Ini yang kotak-kotak gitu nih. Dan ini jadi cukup tebel ya. Lumayan oke. Asik. Nah, untuk di bagian tangannya nih. Material tangannya mereka pake sintetik leder. Aduh, sintetik leder. Jadi, bukan pake kulit asli ya. Lalu, disininya ada ribnya mereka. Ada warna kuning sama hitam gini ribnya. Untuk di tangan juga sama ya ribnya. Kayak gini. Dan lumayan elastis ya ribnya ya. Nah, untuk ngomongin desainnya nih. Untuk desainnya mereka di depannya nih. Sebelah dada, sebelah kanan. Ini mereka ada bordiran. Bordiran tulisan gitu ya. Bahasa Inggris ini. Warna kuning. Ya, kalian bisa lihat. Dan di sebelah kirinya ada bordiran juga. Tapi ini bordiran. Gue nyebutnya bordiran bulu ya. Karena ini ada bulu-bulu gini. Timbul nih. Kayak apa ya? Kayak keset. Ini ada tulisan 15. Dan purple. Ini ya. Bordiran gede. Ini gue dijahit apa? Pets ya? Oh, ini dijahit ya guys ya. Dijahit nih. Dijahit. Jadi, bukan ditempel setri. Kayak gitu ini dijahit. Nah, di bagian tangannya juga ada bordiran bulu lagi nih. Yang setangan sebelah kanannya ada tulisan 2021. Warna kuning gini ya. Timbul juga nih. Berbulu. Kayak keset. Dan di tangan sebelah kirinya. Tuh, kalian bisa lihat. Ada tiga bordiran. Pertama, bendera Indonesia ini pasti ya. Cuma monochrome. Terus, ini kayak bendera apa ya? Ini bendera Jepang. Jepang gitu ya. Kalau gue nggak salah. Monochrome juga. Dan yang terakhir ada tulisan Phillip Walk. Bendera Phillip Walk gitu. Nah, jadi kalau yang ini monochrome. Kalau yang sebelah sininya warna kuning gini. Tahun 2021. Nah. Dan ini memang jaket varsity. Yang model terbaru ya. Kalau gue nggak salah. Oke. Untuk bagian dalamnya tadi gue lihat ada kantong. Jadi, bagian dalam. Sebelah kirinya ada kantong nih. Kantongnya lumayan dalam ya. Buat naruh HP atau dompet. Ini berguna banget sih kantong sebenarnya. Cuma ada di sebelah kiri ya. Dan di depannya. Ada kantong juga nih. Ada kantong juga. Kanan kiri. Dan ada kayak sedikit leather-leadernya gitu ya. Tuh. Saya lihat kan. Untuk bagian dalamnya sendiri. Ada satin label nih. Ada satin label. Tulisan Phillip Walk. Dan cara pencucian. Setau gue. Jaket varsity gini. Apalagi bahannya ada synthetic leather. Cuma boleh dicuci di laundry ya. Di laundry-nya juga cuma di dry clean doang. Bukan dicuci pakai air gitu. Bukan. Nah, yang terakhir. Di bagian depan. Bawahnya. Ada. Uffron label-nya mereka lagi nih. Phillip Walk. Authentic. Warna. Navy. Gold gitu tulisannya ya. Untuk belakangnya kita lihat nih. Untuk belakangnya polos ya. Jadi yang tipe ini polos. Jadi cuma di tangan dan depan doang. Dan kalau ngomongin bahan. Zaman sekarang tuh. Varsity-nya pasti bagian tangan itu pakai synthetic leather ya. Dan. Range agak 400, 300, sampai 700, 800 tuh. Itu pasti pakai synthetic leather. Gak mungkin ada yang pakai kulit asli. Kenapa? Karena kulit asli mahal ya. Dan sebenarnya synthetic leather juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kita ngomongin kekurangannya dulu ya. Kalau kekurangannya ya. Synthetic leather tuh ada umurnya. Setahun atau dua tahun gitu ya. Pasti lama-lama pecah gitu. Mau kalian pakai. Enggak pakai. Lama-lama kayak retak terus pecah. Itu kekurangannya. Tapi kelebihannya. Synthetic leather tuh setau gue lebih tahan air. Dan tahan panas juga. Jadi kalau kalian pakai kewujanan ini lebih kuat ya. Biasanya kalau kulit asli. Kena air sering tuh jadi jamuran. Untuk kancingnya sendiri. Kancingnya hitam polos gini ya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, lima lubang. Eh, enam, tujuh. Tujuh lubang nih. Bagian bawahnya dua. Dan yang terakhir kita bahas jahitannya nih ya. Untuk bordirannya pertama. Bordirannya rapi banget deh. Asli. Dan ini juga tulisan nih ya. Ini tulisan kayak tulisan sambung. Tapi masih kebaca. Rapi banget sih bordirannya. Yang di tangannya juga sama. Sama ya. Rapi. Dan untuk jahitan di bagian badannya gini. Menurut gue ini rapi. Yang gue paling suka nih. Di bagian sini. Ini kan bagian wool sama synthetic leathernya disatuin gini kan. Dan jahitannya rapi banget sih. Mulus sih. Oke. Oke. Jadi mungkin segitu aja detail dari jaket Varsity video vlog yang bisa gue bahas. Langsung aja kita lihat on fitnya ketika gue pakai kayak gimana ya. Let's go. Let's go. Let's go. Nah teman-teman. Kalian udah liat kan tadi detail sama on fitnya ketika jaket ini dipakai sama gue kayak gimana. Yang pertama langsung aja kita bahas harganya. Untuk harga jaket Varsity ini ya. Dibanderol dengan harga Rp 545.000. Kalian bisa dapetin ini di website-nya mereka. Dan harganya menurut gue ini masih sangat worth it banget ya. Karena brand-brand lain ada yang jualnya sampai angka Rp 700.000.000. Bahkan ada yang jual di harga Rp 1.600.000.000 menurut gue. Kalau Rp 1.600.000.000 kurang worth it sih ya. Kalau ini Rp 545.000.000 worth it banget asli. Karena materialnya dipakainya, pengerjaannya, terus kayak ini patchnya juga lumayan banyak ya. Jadi menurut gue ini worth it. Yang kedua kita ngomongin fitting-an dan nyamannya. Untuk pertama fitting-an dulu ya. Ini gue ambil size L. Dan di gue L-nya lumayan gede ya. Karena mereka pakai size chart luar. Jadi L-nya tuh emang gede di gue nih. Jadi semi-semi over size gitu ya. Sebenernya gue juga pakai M kayaknya muat. Cuma karena gue pengen pakai jaket facility oversize. Jadi gue ambilnya size L. Dan untuk nyamannya, karena jaket ini, jaket facility dan jaket facility tuh harusnya setau gue tebal ya. Jadi untuk rasanya sih yang gimana, kalian pakai jaket aja gitu ya lumayan tebal. Tapi nggak panas banget sih menurut gue. Karena dalamnya polyester lumayan adem. Nah cuma di bagian tangannya segini, sedikit kaku ya. Karena ini kan bahannya leather-leatheran ya. Jadi semua yang pakai leather pasti di tangannya kaku. Lumayan kaku. Nah guys, jadi mungkin segitu aja pembahasan untuk Philip Work dari Lokavin. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan berguna juga buat kalian. Dan buat Philip Work, semoga sukses terus ke depannya. Ditunggu produk-produk yang lebih kerennya lagi. Oke, kalau udah gue mau memotoran dulu ya. Udah cocok banget nih buat anak-anak motor. Oke, bye-bye.